Gamers, si Pandre Echo masih disini buat ngasih tau kalian beberapa fakta-fakta menarik seputar games yang mungkin kalian belum tau. Coba nih gamers, siapa disini yang masih ingat dan juga hafal judul dari game yang pernah kalian mainkan? Judul dari sebuah game itu pastinya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari gamenya sendiri ya. Semakin unik judulnya, mungkin itu bisa menjadi strategi promosi yang baik dan bikin pemain tuh jadi pengen memainkan game tersebut. Tapi, apa jadinya kalau misalnya judul gamenya ini sangat amat panjang, itu gimana buat diingatnya ya? Nah, di video kali ini gue dan juga tim Dunia Games sudah merangkum 7 game dengan judul yang super duper panjang yang mungkin kalian pernah memainkan game ini tapi sampai lupa judul panjangnya tuh apa. Kira-kira ada apa aja? Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah New Replicant. Nama dari game ini tidak begitu panjang, namun terbilang sulit untuk diingat karena bagian angkanya terasa sebagai persamaan matematika. Tidak hanya judul yang sulit dihafal, game ini juga menarik karena berada di antara remaster dan juga remake. Selama seperti game garapan Yoko Taro lainnya, New Replicant juga membingungkan baik dari segi judul maupun cerita. Yang kedua adalah Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Kingdom Hearts merupakan seri game yang seharusnya tidak pernah ada karena seri ini lahir berkat pertemuan tidak sengaja yang kemudian berujung menjadi kolaborasi antara Square Enix dan juga Disney. Namun terlepas dari itu semua, seri Kingdom Hearts selalu memiliki ciri khas yaitu judul yang cukup panjang terutama untuk game-game kompilasinya. Salah satu yang paling panjang adalah Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue yang berisi Dream Drop Distance HD, 0.2 Bird by Sleep, A Fragmentary Passage, and X-Back Cover. Yang ketiga adalah Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Pisonic saat ini dikenal karena Rocket League, game olahraga yang bisa dinikmati dengan mudah oleh mereka yang bahkan tidak gemar berolahraga. Singkatnya, Rocket League merupakan game sepak bola namun dengan mobil bertenaga roket sebagai pemainnya. Sebelum Rocket League, Pisonic sebenarnya memiliki game serupa yaitu Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Judulnya menjelaskan semuanya namun tidak untuk satu elemen terpentingnya yaitu sepak bola. Yang keempat, Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie. King Kong telah menghiasi layar lebar sejak 1933 dan hype untuk gorilla berukuran raksasa tersebut tidak pernah memudar sejak saat itu. Dari sekian banyaknya film atau karya lain yang menghadirkan King Kong, film garapan Peter Jackson yang dirilis pada 2005 mungkin jadi salah satu yang paling populer dan terbaik. Saking populernya, film yang berhasil meraih 562 juta USD itu mendapatkan adaptasi ke dalam bentuk game dengan judul yang sangat panjang yaitu Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie. Yang kelima adalah Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Hampir nggak mungkin kalau gamer saat ini nggak mengetahui apa itu Naruto. Naruto sendiri merupakan salah satu manga atau anim populer yang syarat akan elemen mitologi Jepang dan kepercayaan Buddha. Selain dalam format anime, Naruto juga mendapatkan cukup banyak adaptasi game. Salah satu yang terbaru adalah Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto yang juga jadi game Naruto dengan judul terpanjang. Road to Boruto sendiri sebenarnya ekspansi namun sering dianggap sebagai game terpisah. Yang keenam adalah Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk and Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk. Sebagai genre yang populer dan dipopulerkan di Jepang, visual novel memiliki banyak variasi seperti halnya genre lainnya. Banyak gamer melihat genre visual novel sebagai game simulasi kencan sederhana. Padahal di luar sana ada cukup banyak game dengan tema menarik yang mengusung genre tersebut. Salah satu yang paling menarik adalah game visual novel terkait kesehatan mental berjudul Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk and Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk. Yang terakhir adalah Chulhu Save the World Super Hyper Inhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha FES HD Premium Inhanced Game of the Year Collector's Edition Widow Alphardars. Yang terakhir menjadi yang paling panjang meski judul resminya sebenarnya hanya Chulhu Save the World. Namun, game rilisan 2011 ini memiliki judul lain yang sangat panjang yang mencapai 26 kata. Yaitu Chulhu Save the World Super Hyper Inhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha FES HD Premium Inhanced Game of the Year Collector's Edition Widow Alphardars. Karena judul yang super panjang itu, game ini tercatat di buku Guinness World Records sebagai game dengan judul terpanjang. So that's it gamers, itulah beberapa game dengan judul yang super duper panjang yang mungkin kalau kalian pernah mainkan kalian juga lupa kali ya sama nama judul gamenya secara lengkap gitu. Coba boleh komen di kolom komentar tentang pendapat kalian dan sebelum gue undur diri, gue gak capek-capeknya untuk ingetin kalian buat klik like dan juga subscribe di akun youtube kita dan follow tiktoknya di dunia games.id.id. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, nama gue Sipa Andrea Cho and bye-bye gamers and have fun!